Nah, sekarang udah memasuki 30 hari kasus kematian adik keke ini. 30 hari kasus kematian Kela Septasa Putri hingga kini masih menimbulkan tando-tanyo ini lor. Belum ada tersangkau atas kasus duguan pembunuhan ini. Kemana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek. Sudah 30 hari kasus kematian keke bergulir, hingga kini masih penuh misteri. Kematian bocah 3 tahun 8 bulan itu menggemparkan masyarakat Jambi pada 25 Juli 2022 karena ditemukan tewas di instalasi pengolahan air limba atau IPAL di dekat rumahnya. Kuasa hukum KK Verdi mengatakan, dari keterangan penyidik bahwa proses penyelidikan kasus kematian keke ini membutuhkan waktu untuk mengungkap perkara tersebut. Verdi menyebut berbagai metode penyelidikan digunakan polisi dalam perkara ini, seperti saintik dan psikologi, dan memeriksa seluruh daftar saksi menggunakan metode psikologi. Verdi juga menyebut sudah ada gambaran terkait kasus ini, namun untuk menentukan tersangka tidaklah mudah, sehingga memerlukan bukti-bukti yang kuat. Menurut info yang kemarin yang kita terima, polisi melalui penyidik sudah melakukan metode-metode yang berdasarkan bagaimana bisa mengungkapkan suatu kasus. Mereka punya metode yang sangat-sangat canggih dan sangat-sangat ingin. Artinya di sini tahapannya mereka menggunakan tim psikologi. Yang terakhir, semua saksi yang memang masuk daftar saksi yang memang mereka garis bawah itu sudah dipiksa melalui metode psikologi. Bahkan nanti sampai metode-metode yang lebih mendetailkan perkara kiki. Namun memang sudah ada gambaran-gambarannya, tapi kan menentukan status tersangka itu tidak gampang. Harus mempunyai bukti yang kuat terhadap siapa yang memang betul-betul kelakunya. Sementara itu, Kanit Reskrim Polres Tajambi Ibdayu Daringka mengatakan pihaknya telah memeriksa 13 saksi dalam kasus ini. Sebelumnya diketahui dari hasil autopsi tubuh KK ditemukan luka seperti tengkorak belakang hancur, luka lebam di bagian mata, hingga dugaan kekerasan seksual. Terima kasih telah menonton!